Sekarang ini banyak guru kebingungan, karena dengar sini, dengar sana, banyak yang harus dilakukan. Padahal hanya empat yang diberikan oleh PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang itu nanti menjadi bahan mengisi SKP atau rubrik hasil kinerja. Bagaimana? Apa saja? Ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya nge-minta. Guru-guru itu gak usah bingung, karena sebenarnya sederhana yang diminta oleh Kemen Indibut, yang diminta oleh Dirjen ITK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Dia hanya empat saja sebenarnya, yang memang di dalamnya ada komponen-komponen. Kalau empat itu dipelajari, Anda semua bisa. Ini kan semua untuk meningkatkan bagaimana pendidikan Indonesia supaya bagus, dan cara mengajar Anda juga bagus. Ya memang ini tidak diperuntukkan untuk guru yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Sehingga guru-guru sinur itu merasa, kok dipermainkan ya, kami sudah pengalaman dan sebagainya. Nah, itu tentu harus dengan lapang dada. Apa keempat itu yang harus dipelajari? Ingat-ingat ya. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri ini terdiri atas empat. Yang pertama, pelatihan mandiri. Tentu di pelatihan mandiri, Anda mengikuti webinar-webinar yang sudah digariskan oleh BNM, dan dapat sertifikat di situ. Pengembangan diri ini penting karena harus belajar sepanjang hayat, dan guru harus punya pengetahuan yang tidak mau kalah dengan perkembangan zaman. Jadi, pengembangan diri dipentingkan. Yang kedua, komunitas. Jadi, di pengembangan diri ini ada komunitas. Maka guru harus terlibat di komunitas-komunitas itu. Ya, aktiflah di komunitas, sampaikan masalahnya, beritahu kemampuanmu lebih ke teman lain, pokok saling belajarlah. Di sana ada belajar sebaya. Nah, yang ketiga, ada seleksi kepala sekolah. Nah, ini tentunya guru-guru yang penggerak, yang merasa yakin bisa jadi kepala sekolah, bisa mengisi itu. Nah, yang keempat, refleksi kompetensi. Nah, refleksi kompetensi ini untuk mengukur, pada titik ini Anda punya pengetahuan yang seperti apa, pada titik ini Anda punya kompetensi seperti apa. Itu yang pertama, pengembangan diri. Kampangan? Jadi, pengembangan diri. Yang kedua, mengajar. Nah, di BMM itu terdapat mengajar. Pengajar itu adalah proses penerapan ketika guru berjumpa dengan siswa yang bertumbuh pada tujuan mata pelajaran, tujuan pembelajaran. Pada mengajar itu ada komponen CP dan ATP, capaian pembelajaran dan analisis tujuan pembelajaran. Di situ sudah dipanggil. Kemudian, perangkat ajar dan asesmen murid. Jadi, di sana ada perangkat mengajar, yang bisa kamu pelajari, yang bisa Anda pelajari, dan RPP-mu diunggah. Di situ, modul ajar-mu diunggah di situ. Lalu, yang ketiga ada asesmen murid. Asesmen murid itu di sana juga sudah ada contoh-contohnya, template bagaimana mengasesmen, lalu diunggah. Gampang kan? Sebenarnya tinggal baca, ngisi, unggah. Pahami, isi, unggah. Gampang. Yang ketiga, yang ketiga itu inspirasi. Jadi, inspirasi itu artinya guru mendapatkan tambahan konsep melalui inspirasi dari menonton. Dari membaca, dari berdiskusi. Inspirasi ini sangat penting karena untuk mengarah ke kreativitas dan inovasi. Di bagian inspirasi, ada beberapa hal sebagai berikut. Video inspirasi, kumpi karya, dan video praktek. Jadi, Anda bisa mempelajari video inspirasi orang lain atau Anda mengunggah video yang kamu lakukan yang dianggap itu menginspirasi. Lalu, yang kedua ada bukti karya. Berilah foto-foto, berilah PPT-nya, berilah bukti-bukti karya yang sudah Anda lakukan. Mungkin buku atau apa ya. Nah, yang ketiga itu idipraktek. Jadi, idipraktek apa yang menarik di situ. Di sinilah nanti para guru itu saling belajar meskipun berbeda tempat, berbeda jarak, berbeda waktu. Jadi, saling belajar. Nah, guru yang rajin membuka internet, rajin melihat itu, dia akan lebih pandai daripada guru yang tidak pernah tahu tentang isinya. Nah, yang keempat, itu ada komponen tentang kurikul merdeka. Jadi, kalau Anda belajar kurikul merdeka, buka itu semua, apa kurikul merdeka, cirinya apa, bagaimana, dan komponennya seperti apa. Jadi, dalam platform merdeka mengajar, itu hanya empat. Satu, pengembangan ini. Dua, mengajar. Tiga, inspirasi. Empat, tentang kurikul merdeka. Jadi, empat ini saja yang harus pahami. Nah, pahami secara detail, pahami secara mata, di komunitas belajar. Lalu, Anda tinggal, bungka, dan sebagainya. Di situlah nanti, penilaian dulu akan dilakukan. Gampang kan? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle Audio Jungle Sampai jumpa di video selanjutnya.